Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau menjahit kelim ya kelim di bagian bawah gamis ya ini untuk lebarnya satu setengah meter jadi untuk eh lingkarnya ini tiga meter ya temen-temen nah ini sangat lebar sekali untuk bawahnya ya nah ini lengkung bahan lembek ya ini satin velvet teman-teman lumayan lembek Oke bagaimana caranya ya biar si keliman bawah gamis ini tidak melindir ya temen-temen ada triknya ya temen-temen ya Oke kita langsung saja seperti ini temen-temen kita lipat di sini kurang lebih satu senti ya nah di bagian ini kita tahan di bawahnya ya ini harus ditahan di bawahnya di bagian atas harus agak didorong seperti ini temen-temen nah jadi ini kan ketarik obras nih kelihatan nih eh agak keriting-keriting seperti ini ya ini kalau tidak ditahan ini kalau tidak ditahan di bagian bawah ya temen-temen hasilnya semuanya nanti melindir ya Nah selain ditahan di bagian bawah di bagian atasnya juga harus agak didorong ya seperti ini temen-temen nah ini tidak melindir ya hasilnya ya Hai 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 5 Nah jadi itu triknya ya teman-teman untuk cara kelim Untuk cara kelim seperti ini jadi di bagian bawah ini harus agak ditahan atau agak ditarik bahkan ya sedikit ya yang bagian atasnya harus agak didorong seperti ini teman-teman Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Nah ini ya hasilnya teman-teman Hasilnya tidak melintir ya Oke mungkin sekian untuk kali ini ya Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua ya Jangan lupa like comment dan juga subscribe-nya dan juga di share ya ke teman-teman kalian barangkali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton